Kodim 0206 Dairi menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka food kodam 1 Bukit Barisan dan menyebut Idul Fitri 1440 Hijriah di lapangan Sudirman, Kota Sedikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Rabu 29 Mei 2019. Berbagai kegiatan digelar di antaranya pasar murah, donor darah, pengobatan gratis, dan pemberian tempat ibadah, serta masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk menjalin dan mempererat hubungan antara masyarakat dan TNI dan juga sebagai bentuk kepedulian TNI bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan pagi hari ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan food kodam 1 yang ke-69. Beberapa kegiatan sudah kita laksanakan beberapa hari sebelumnya, khusus untuk hari ini kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan pasar murah. Pasar murah berupa pembagian kupon ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menukarkan kupon itu dan mengambil paket sembaku dengan harga murah, harga yang dibawa pasaran. Kemudian juga kita ada siapkan donor darah, masyarakat yang mau menyumbangkan darahnya bisa mendonorkan darah di PNI. Ini juga sangat membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkannya nantinya. Kemudian ada juga kita melaksanakan pengobatan gratis. Jadi masyarakat yang memang ada keluhan sakit, terutama mungkin sakit-sakit yang ringan bisa menuju ke pos pengobatan gratis. Dan hari ini juga kita melaksanakan pembersihan tempat-tempat ibadah. Dan hari ini kita melaksanakan pembersihan di Masjid Agung, Sidi Galang. Masyarakat merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya kegiatan bakti sosial ini. Mereka berharap kegiatan ini rutin diselenggarakan, agar masyarakat kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan. Kami dari masyarakat sangat senang sekali pak. Sangat senang dalam rangki ini, ini diadakan dalam ada yang donor darah, dan lebih terlebih kami dalam masyarakat, ya pak, kami terbantu dengan murahnya sembaku. Jadi kan kita beli sembaku tadi, berapa ini kita beli? Ini sekitar Rp40.000. Berasa sangat terbantu ya? Ya terbantulah dibandingkan kalau di pasar. Harapannya seperti apa ini? Kalau harapan kita masyarakat, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, jangan sampai ini dihentikan kalau bisa tambah semakin maju, tambah rame, dan sembaku kalau bisa sama masyarakat juga harus semakin luas. Itu saja. Kedepannya kegiatan seperti ini akan terus rutin dilaksanakan oleh Kodim 0206 Dairi, dan akan memperbanyak jumlah kegiatannya, agar semakin banyak masyarakat di Kabupaten Dairi yang terbantu. Tim Liputan, Sumut TV Sampai jumpa di video selanjutnya.